Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan manfaat-manfaat dari sedekah dan berinfak di jalan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan dua manfaat. Yang pertama adalah seorang yang rajin berinfak akan dimasukkan Allah SWT ke dalam surganya yang luasnya berkali-kali lipat langit dan bumi. Yang kedua dia akan diampuni dosa-dosanya dan dijaga dari apin raka. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu bisa memadamkan apin raka atau memadamkan efek dari dosa. Kita ketika berdosa, teransam dengan apin raka. Ketika kita melakukan maksiat, teransam dengan dibakar di neraka gelap. Namun kalau kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak, kata Rasulullah SAW, Tudfi'ul khati'ah, as-sadaqah, tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Artinya efek dari kesalahan dan maksiat akan dipadamkan dengan sedekah. Gama yudfi'ul ma'anar. Sebagaimana api itu bisa memadamkan afan. Sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Api ketika disiram dengan air, dia akan padam. Demikian juga api neraka. Demikian juga api yang ditimbulkan dari maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu akan dipadamkan, akan didinginkan, akan dipadamkan dengan sedekah di jalan Allah. Makanya marilah kita banyak-banyak bersedekah supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya api neraka yang seharusnya membakar dosa kita akan dipadamkan dengan pahala sedekah. Hadis ini dilihatkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam kitab Al-Iman dan juga An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra. Kemudian manfaat sedekah yang berikutnya adalah Taksirul Hassanah Wa muda'afatul Ujur Dengan banyak bersedekah, ketika kita bersedekah itu kebaikan akan dilipatkan dakan oleh Allah SWT. Pahala kita akan dilipatkan dakan. Adha'afan muda'afah Dilipatkan dakan menjadi berkali lipat. Berkali-kali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 361 Allah berfirman Allah berfirman perumpamaan orang-orang yang menginfakan harta mereka di jalan Allah. adalah seperti satu buah biji yang ditanam, kemudian biji ini menumbuhkan tujuh bulir pohon. Kemudian dari masing-masing pohon ini menghasilkan mi'atu habbah, seratus biji. Jadi satu rupiah yang anda infakan di jalan Allah yang disedekahkan kepada fakir miskin, yang disedekahkan untuk masjid, yang disedekahkan untuk anak yatim, dan disedekahkan untuk kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan, membiayai dakwah, membiayai TV-TV yang menyebarkan dakwah, itu akan berlipatkan dapah halanya. Seperti satu butir padi yang ketika ditanam dia menumbuhkan tujuh pohon, kemudian masing-masing dari pohon itu menghasilkan seratus biji. Jadi satu akan menjadi tujuh ratus kali lipat, subhanallah. Maka wahai para kaum muslimin yang diberikan keluasan rizki oleh Allah SWT, jangan sayang-sayang. Bantulah, bantulah mereka para da'i yang menghabiskan waktunya untuk mengajar kebaikan kepada manusia. Bantulah mereka yayasan-yayasan dan lembaga yang menyebarkan kebaikan dan dakwah. Bantulah sarana-sarana informasi, televisi, radio, internet yang digunakan untuk dakwah. Ketika Anda menyebarkan satu rupiah, akan menjadi tujuh ratus rupiah. Ketika Anda menyebarkan seratus rupiah, menjadi tujuh ribu, dan seterusnya. Dan ini adalah standar. Padahal Allah, Allah bisa lipat gandakan lebih dari tujuh ratus. Dengan yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada ruginya orang ketika berinvestasi akhirat. Investasi dunia banyak yang gagal, banyak yang bangkrut. Salah prediksi, ada faktor politik yang mempengaruhi ekonomi atau keamanan negara sehingga bisnisnya hancur, sehingga bisnisnya rugi. Tapi bisnis dengan Allah SWT. Wa akridullaha qardhan hasana, kata Allah. Dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa yang kalian berikan, apa yang kalian pinjamkan kepada Allah, artinya diinfakkan di jalan yang Allah rizai, itu tidak lain kalian akan mendapatinya. Di hadapan Allah, kelak di akhirat, khair lebih baik. Dan tentunya lebih besar pahalanya dari apa yang kita berikan. Wa astagfirullah, mintalah ampun kepada Allah. Inna allaha ghafur rahim. Karena Allah maha, pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu, jangan sayang. Saya kalau keluarkan satu juta nanti berkurang kekayaan saya. Kalau nanti saya wakafkan ke masjid atau ke yasan atau ke lembaga dakwah, 10 juta berarti aset saya berkurang. Jangan. Itulah yang menjadi milik anda. Itulah yang akan anda dapati di hadapan Allah nanti. Bukan 10 juta. Menjadi, dikalikan 700 kali lipat. Subhanallah. 700 juta. Atau 7 miliar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah karim. Yuhibbul kuramak. Allah itu maha dermawan. Maha memberi dan senang dengan orang-orang yang dermawan. Yang suka membantu kepada saudara-saudara yang membutuhkan, membantu perjuangan di jalan Islam. Kemudian, yang berikutnya adalah, orang yang suka berinfak itu akan memberikan keberkahan pada dirinya, kepada hartanya. Al-infak tuhrotun lilmunfiq. Bahwa dalam berinfak itu menjadi kebersihan buat orang yang berinfak itu sendiri. Wa tazkiyatun liqalbih. Dan membersihkan hatinya dari kekikiran. Dari sifat kikir dan dengki. Wa tanmiyatun lilmal wa salamatun lahum minal afad. Dan orang yang suka berinfak itu, hartanya akan terus berkembang. Semakin banyak, semakin banyak. Bisnisnya semakin meluas. Jangkauan bisnisnya semakin meluas. Keuntungannya semakin berlipat. Dan menyelamatkan dia dari penyakit. Menyelamatkan dia dari kebangkrutan. Tidak ada orang yang suka berinfak. Suka berderma. Suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Suka membantu dakwah. Membantu tersebarnya syariat Islam di muka bumi ini. Dia jatuh miskin gara-gara banyak sedekah. Orang pelit banyak yang jatuh miskin. Tapi orang dermawan tidak pernah kita dengar. Yang ada semakin berkembang. Hartanya berkembang tanpa diprediksi. Di luar dugaan. Ya mungkin menurut hitung-hitungan bisnisnya akan dapat untung 30 persen. Paling banyak 50 sampai 100 persen. Ternyata lebih dari itu. 200 persen, 300 persen. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khud min amwalihim sadaqah tutahhiruhum matuzakihim biha. Ambilah dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan diri mereka dan mensucikan jiwa mereka dari rasa bakhil dan pelit. Disebutkan dalam surat At-Tawbah ayat 103. Itu beberapa manfaat dan faedah dari infak di jalan Allah dan membelanjakan hartanya di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Seseorang akan dimulasukan ke dalam surga. Diampuni dosa-dosanya. Dibersihkan jiwanya dari sifat kikir dan dengki. Dan akan dilipatkan-gandakan pahalanya. Berkali, beratus kali lipat. 700 sampai lipatan yang tidak terhingga dengan izin Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemampuan untuk berinfak. Keikhlasan ketika telah berinfak. Dan diberikan keistikomahan. Jangan sekali dua kali. Terus, sepanjang hayat kita. Selagi kita bisa bantu, kita bantu. Selagi kita bisa wakaf, kita usahakan wakaf. Jadikanlah program setiap muslim dan muslimah. Tidaklah meninggal dunia kecuali dia punya wakaf. Sekalipun mungkin satu meter tanah. Tanah, mungkin dua meter tanah. Tidak masalah. Yang penting dia punya tabungan untuk akhiratnya. Punya modal. Yang wakaf enggak harus orang kaya. Orang miskin pun bisa dengan apa yang dia miliki. Orang yang penghasilannya sedang atau sekedarnya bisa dia berwakaf. Baik wakaf dengan harta yang dia miliki atau wakaf dengan tenaga dan fikirannya untuk Islam dan kaum muslimin. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.